Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya disini Saya akan Berbagi cerita mengenai Madu Madu sangat baik Untuk pencernaan kita Madu adalah salah satu anugerah Tuhan Yang baik bagi manusia Merupakan Sumber makanan alami yang sangat bermanfaat Kayakan Kandungan nutrisi dan enzim Yang dapat memelihara sistem pencernaan kita Seringkali kita mengalami Masalah pada pencernaan Yang disebabkan karena tergambungnya Keseimbangan antara bakteri yang menguntungkan Dan bakteri yang merugikan Di dalam usus Di dalam pencernaan kita terbagi menjadi Tiga bakteri Bakteri baik, bakteri netral Dan bakteri yang Jahat Bagaimana kita bisa Membuat bakteri netral menjadi Bakteri baik karena ternyata Komposisi bakteri netral itu lebih besar Daripada bakteri jahat Maupun bakteri baik Ternyata madu Ini madu Mampu Membantu kita Untuk Merubah bakteri netral menjadi Bakteri baik Karena asam amino yang terkandung di dalamnya Apa sih manfaat madu Terus kemudian apa saja yang bisa terbantu dengan mengkonsumsi madu Yang ada di hadapan saya adalah Clover honey yang memang sudah diteliti ya Lalu riset Bahwa kandungan airnya itu sangat sedikit sekali Sekitar 17,1% Madu menjadi baik manfaatnya pada saat Prosesnya benar Sehingga kandungan gizinya Itu masih Banyak manfaatnya buat kita Nah apa saja sakit yang bisa terbantu dengan madu ini Yang pertama Itu madu ini bisa Membantu Menyembuhkan tekanan darah tinggi Yang kedua Yang bermasalah dengan jantung Bisa terbantu juga dengan madu ini Kemudian bisa terbantu juga yang memiliki penyakit anemia Terus infeksi Gangguan saluran kemis Sembelit Sistem pencernaan Sakit mah Nah kalau sakit mah ini sudah bisa langsung dirasakan ya Pada saat teman-teman Mencoba mengkonsumsi ini Pada saat asam lambung kita naik Kemudian asupan makanan sama sekali Tidak bisa kita serap Kita tidak bisa minum Kita tidak bisa makan Ini cukup mencampurkan madu ini Sesendok makan Dengan segelas air Kita campur jadi satu Terus kita minum Itu insya Allah mampu menetralisir asam lambung yang ada dalam pencernaan kita Itu mengenai imah Madu juga mampu Membantu mengatasi masalah saluran pernafasan Termasuk batu kronis Mengeluarkan dahak pada perokok yang sulit Dahaknya keluar ke dahak kering Itu dengan mengkonsumsi Madu ini akan terbantu Melencarkan Atau mengeluarkan dahak Bagi perokok atau Penyakit lainnya yang masih Yang ada kandungan dahaknya Terus kemudian Gangguan sistem sarap Pusat juga bisa Terbantu Salah satu contohnya Kalau kita sulit tidur Nah dengan mengkonsumsi madu Insya Allah Kita akan mudah Setelah terus kemudian Membantu Mengatasi gangguan fikiran Sakit kepala Dan kejang-kejang Dan berbagai masalah kesehatan lainnya Itu yang diminum Bisa juga Madu untuk mengobati luka bagian luar Jadi dioleskan langsung Ketempat luka Insya Allah akan terjadi perubahan Yang bisa kita rasakan Mungkin itu ya Teman-teman Beberapa manfaat Madu Yang tadi saya sampaikan Dan ini aman loh Untuk bayi Di atas satu tahun Maupun di bawah satu tahun Jadi teman-teman Yang memang Yang ingin merasakan Mentat madu Untuk salah satu ciptaan Allah Yang kaya akan gizi ini Silahkan hubungi saya Di nomor ini Oke karena ini madunya Ada di hadapan saya Kita akan coba Ngerasain ya Teman-teman bisa lihat Seperti apa sih madunya Ini madu baru Belum saya buka ya Sebelnya Teman-teman bisa Perhatikan ya Ini tadi dibukanya Keras sekali ya Sekarang kita buka Di dalamnya masih ada tutup Sebelnya Yang rapat sekali Sudah dua lapis Sebentar ya Saya minta bantuannya Untuk minta dibukakan Karena agak licin ya Ini ya Teman-teman Madunya Lihat isinya Ya Butiran-butiran Bipolennya Bentuk aslinya Seperti ini Kita akan coba Satu sendok saja Teman-teman Teman-teman ya Tidak Yang ditambahkan Sudah masuk ini Kita tuang ya Teman-teman ya Tidak Kita masukkan Sendoknya Kedalam Gelasnya Selan-teman Selanjutnya rasanya manis tidak ada kecut atau asam tadi manfaat clever honey bagi yang ingin merasakan manfaatnya langsung biasanya untuk penderita lambung, rumah, terus kemudian sakit tipis TBC paru yang memang obat dosis obat dari dokternya tinggi dengan madu clever honey, tidak ada masalah mengkonsumsi obat medis yang diberikan oleh dokter kali ini sangat membantu kita untuk memudahkan memberikan asupan makanan yang lain, jadi sebelum makan yang lain supaya lambung kita itu bisa menerima makanan sebelumnya konsumsi madu ini terlebih dahulu untuk yang batuk pilek yang bermasalah dengan kesehatan bisa pagi-pagi, nanti saya akan berbagi sharing pagi-pagi ya madu dengan yang lainnya dengan manfaat yang berbeda oke, saya coba cicipi dulu ya madunya manis manis ya teman-teman terasa banget terasa madunya khas ya alhamdulillah alhamdulillah sekian teman-teman sharing kita pada hari ini terima kasih telah menyaksikan acara berbagi saya hari ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati